Hai halo Assalamualaikum para pecinta burung ruak-ruak ya Nah kali ini saya akan menjawab beberapa diskusi atau pertanyaan dari sahabat pecinta racik ya ini adalah racik ya anda tahu ya tentunya ya ini adalah racik untuk mencari burung ruak-ruak atau mencari memikat ya burung tikusan burung mandar atau mungkin kalau di Jawa burung terwok ya burung burak-burak atau mungkin burung yang lain ya nantinya burung sawah ya burung sawah dan burung rawa ya ini adalah alat untuk menangkapnya ya atau dikenal dengan racik ya nah pertanyaannya yang sering saya dapatkan emas gimana kalau kita baru mendapatkan burung ruak-ruak itu kasih makan apa ya begitu pertanyaannya nah kalau burung aslinya burung ruak-burak atau semua burung rawa termasuk burung plekok atau kuntul burung mandar itu kalau di rawa ya itu makanannya adalah ikan kecil ya kata kecil mungkin belalang juga nah itu ya nah ikan kecil itu makanan aslinya karena suka di rawa ya itu nah eh pertama didapat tentunya kita bisa kasih makan ikan kecil ya kita bisa dapat beli dari pasar ya selanjutnya burung ruak-ruak kita itu bisa kita eh apa namanya beri makan dengan apa namanya pelet ya pelet ikan ya pelet ikan itu atau pelet yang suka kita beri makan untuk ikan ya itu kan sudah ada campurannya ikan ya nanti burung ruak-ruak bisa mau ya mau makan dan bisa hidup ya nah tentunya anda juga harus memberi makan dengan eh apa namanya makanan alami ya yaitu ikan kecil nah sekarang kalau anda ingin memberi makan ikan ikan kecil kalau tiap hari harus beli ke pasar ya mungkin agak cukup repot ya dan mungkin butuh biaya ya nah ini saya akan perkenalkan sebuah solusi ya yaitu sebuah alat ini namanya adalah jaring ya jaring bentuknya payung ya yang dapat anda pakai yang dapat anda gunakan untuk mencari ikan kecil ya seperti ikan water ikan sepat mungkin ikan apa namanya seluang ya atau ikan apa ya yang anda di tempat anda ya mungkin ikan betok atau mungkin ikan betutu ya nah ini adalah alatnya jadi dengan alat ini nanti anda bisa mencari ikan kecil untuk eh bahan makanan dari burung koleksi burung ruak anda ya nah ini cara menggunakannya itu cukup mudah ya cara menggunakannya cukup mudah yaitu tinggal ini ditarik saja nih maaf ini ditarik saja nah seperti ini ya nah ini kita tarik kita tarik seperti ini sampai bunyi klok nah ini ini adalah perangkap ikannya ya jadi ini harus anda miliki kalau menurut saya ya karena semua koleksi burung ruak anda yang jadikan pikat maupun yang baru dapat itu kalau anda pelihara itu harus hidup kan berarti harus anda kasih makan nah alat ini bisa anda gunakan untuk mencari makanannya yaitu ikan kecil ya nah ini ini adalah jaring perangkap ikan lubangnya adalah 16 8 sisi lubang double ya saat maaf ya ini ya nih 12345678 ya nah ini adalah pintu untuk mengambil ikannya nah ini ya setiap lubang ini setiap lubang ini adalah tempat untuk masuk ikan setiap lubang ini adalah tempat untuk masuk ikan ya ikan bisa masuk dari segala penjuru seperti ini ya ini adalah tempat untuk masuk ikan ya jadi total kesempatan masuk ikannya adalah 16 kesempatan ya atau 16 lubang nah ini ya oke seperti itu nah ya jadi nanti umpannya umpannya bisa menggunakan roti menggunakan roti atau mungkin bisa menggunakan bekatul ya atau sisa penggilingan padi ya ini nanti selanjutnya kita bisa lempar saja ke sungai atau mungkin ke genangan air yang ada ikannya ya atau mungkin ditambak-tambak ya kalau mau cari ikan ya ikan udang kecil ya ya nanti ini bisa disambung dengan eh apa namanya tali rafi atau tambang ya supaya kita lebih mudah dalam mengambil ini ya jadi biasanya kalau saya pakai ini itu kerjanya hanya sekitar 15 menit sampai 30 menit itu kita bisa tarik ya seperti itu ya nah nanti teman-teman kalau mau lihat contoh saat saya menggunakannya Anda bisa melihat di video terakhir ini ya saya akan contohkan ya Yes itu nah dua teman-teman apabila Anda ingin alat ini juga ya untuk mengelengkapi koleksi Anda dalam berburu tombol lang ya Anda bisa pesan ke saya lewat WhatsApp yang ada di bawah ini ya termasuk racik ya Salah siap ya ini adalah racik Oke mudah-mudahan bermanfaat salam dari saya ya Nugroho dari aneka sangka Oke ini sudah sekitar 10 menit ya kita akan angkat hai 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 wajah Alhamdulillah hahaha Dapat ikan kecil-kecilnya banyak Bos aduh Alhamdulillah nih lihat hahaha lu kan si pengcoy ya diambil um nah selerikannya gini hai 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 Oke hai 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 lumayan ini 10 menit pertama sudah banyak ya Alhamdulillah ikannya ini agak besar-besar ya jadi lumayanlah satu kelingking hehehehehe Oke ini jadi namanya perangkap ikan jenis jaring payung ya atau bubuk payung nah dia Oke siap kita terjunkan lagi jangan lupa kasih makan ya Nah ini kali ini kita akan campur eh kerupuk hai 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 selamat menikmati